Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Darsono dari TeknoClaim Indonesia. Kali ini saya akan membahas sekitar pertanyaan bahwa gimana sih negara-negara yang di dunia yang menentang terhadap sunat atau sirkumsisi. Pada dasarnya bahwa sirkumsisi itu adalah membuang kulup ujung kulit penisnya. Di situ tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran. Kadang kalau tidak tertutup itu tidak akan bisa keluar dengan sendirinya. Harus dibuka, dibersihkan. Nah, ada beberapa negara yang memang mereka menganggap bahwa sirkumsisi itu tidak perlu. Karena itu merupakan amputasi menurut pemahaman negara-negara yang mereka melakukan tidak sirkumsisi. Tetapi pada rata-rata muslim, negara muslim, mereka mewajibkan untuk sirkumsisi. Kenapa? Tadi, dasarnya adalah kita membuat kulup itu terbuang dan membiarkan ini terbuka. Tujuannya untuk kebersihan dan kesehatan ke depannya. Nah, pada prosesnya negara-negara yang memang menolak sirkumsisi itu, itu memang hak asasi manusia. Mereka masih berpendapat bahwa tidak perlu sirkumsisi. Karena menurut mereka dengan sirkumsisi tidak ada masalah. Mereka masih bisa berhubungan seksual dengan normal. Mereka masih bisa membersihkan alat kesehatannya. Masih bisa untuk proses bagaimana si kepala PSI terbebaskan dengan cara dibersihkan. Ya, memang betul. Tapi, kegiatan ini berulang-ulang yang terus mereka lakukan. Pada poinnya, mereka harus rajin membersihkan kulup yang menutupi kepala PSI. Dan, lain hal, kalau misalkan nanti pada suatu ketika seorang laki-laki jadi fesis, terjadi adhesi perlengkelkan ujung kepalanya, tidak bisa dibuka, bahkan kepala PSI itu menutup. Ya, maka tidak menutup kemungkinan, mereka pun wajib disirkumsisi. Nah, tindakan utama, kalau dewasa jadi himos, rengkel, dan bisa dibuka, maka soalnya cuma satu, yaitu sirkumsisi. Dengan cara dilakukan sunat tidak dewasa khususnya. Ya, sebenarnya pemahaman-pemahaman sirkumsisi di dunia itu berbeda di antara negara, terkait dengan prinsip kesehatan yang mereka punya. Ya, jadi kita pun tidak bisa memaksakan seseorang itu wajib sirkumsisi atau tidak. Semua dikembalikan kepada masing-masing, pribadi. Kalau misalkan seseorang itu menganggap sirkumsisi itu penting untuk kesehatan, maka dia akan menyunatkan anaknya. Kalau memang sirkumsisi itu dianggap tidak penting, maka di negara, dunia, manapun, menganggap sirkumsisi itu tidak berlaku untuk mencegah hal-hal terkait untuk kesehatan ke depannya, terkait dengan alat kelamin mereka yang masih tertutup dengan kulit otisium. Jadi, alakan penolakan itu sebenarnya bukan masalah, ya. Dan itu terjadi banyak di dunia, ya. Dan kita tidak usah khawatir, kita tetap meneruskan, ya, menjalankan proses bagaimana mengedukasi masyarakat, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, bahwa sirkumsisi itu adalah penting untuk kesehatan seorang laki-laki. Saja mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.